Keterampilan bela diri yang mempesona, pedang, tombak, bayangan pedang, bayangan kepalan tangan, bayangan telapak tangan, bayangan kaki, api yang mengamuk, badai angin, dan es semuanya meledak menuju aula utama keluarga Cu seperti badai. Melihat serangan beberapa ribu orang di halaman, banyak orang di keluarga Cu mengungkapkan ekspresi panik dan ketakutan. Namun, ada juga tekad dan keberanian. Namun, orang-orang dari keluarga Cu juga mulai menyerang. Sinar cahaya kemasan, cetakan telapak tangan emas, gambar kepalan tangan emas, dan pedang emas kis semuanya ditembakkan untuk menghadapi serangan yang datang. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa menang, mereka tetap menolak dengan enggan. Kepala keluarga Cu saat ini, Cu Yue, mengaum seperti singa, huang hongi. Bahkan jika aku, Cu Yue, mati hari ini, aku akan menyeretmu dan anak harammu bersamaku. Apa yang dikatakan huang hongi kepada istrinya, Qin Yin, dan putrinya, Cu Xin, benar-benar membuat marah Cu Yue. Melihat serangan padat menyapu ke arahnya, tubuh Cu Yue meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dia bergegas maju, tangannya membentuk segel tangan. Cu Yue, ayah. Melihat Cu Yue bergegas keluar sendirian, teriakan Qin Yin dan Cu Xin yang dipenuhi kepanikan dan ketakutan terdengar sekali lagi. Kemudian, dua sosok juga melesat keluar, mengejar Cu Yue. Keluarga kami akan bersama selamanya, tidak pernah terpisahkan. Aku tidak menyangka Ben Sao akan menghadapi pemandangan seperti itu saat dia tiba. Untungnya, Ben Sao tidak datang terlambat. Namun, pada saat ini, suara muda yang merdu tiba-tiba bergema di dalam keluarga Cu. Kemudian, api surgawi turun. Api merah menyala tiba-tiba turun dari langit, mendarat di aula dan halaman utama keluarga Cu. Seketika, lautan api berwarna merah darah menyala di pintu masuk aula utama keluarga Cu. Serangan ganas yang melanda keluarga Cu langsung terbakar menjadi abu oleh lautan api yang turun dari langit. Adapun Cu Yue, yang telah berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan bergegas keluar dari aula utama, ketika dia melihat lautan api berwarna merah darah dan merasakan kekuatan yang kuat, misterius, dan suram di dalamnya, tubuhnya segera berhenti. Tepat pada saat ini, dua sosok cantik yang mengejar Cu Yue juga berhenti dan melayang di belakang Cu Yue. Qin Yin dan Cu Xin saling berpandangan. Segera, kegembiraan dan kegembiraan memenuhi wajah mereka. Perasaan lolos dari kematian memenuhi tubuh mereka. Tubuh mereka benar-benar rileks karena munculnya lautan api berwarna merah darah. Pasangan ibu dan anak itu telah lama bersama Si Feng di tanah kematian terlarang. Tentu saja, mereka mengenali nyala api yang ganas namun dingin ini. Ibu, dia di sini, itu dia, ibu, ayah, kakak Si Feng, kakak Si Feng ada di sini. Anggota klan Cu seperti gadis kecil yang baru saja melihat orang yang mereka cintai. Mereka berteriak kegirangan dan kegirangan. Saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan citra mereka sebagai kecantikan nomor satu di kota Singyao. Iya, dia ada di sini. Qin Yin memandangi lautan api berwarna merah darah di depannya dan tersenyum juga. Namun, Qin Yin berbeda dari Cu Xin. Senyumannya sangat bermartabat. Ada harapan untuk klan Cu kita. Cu Yui juga berkata dengan penuh semangat. Meskipun dia belum pernah melihat nyala api merah darah Si Feng, dia telah mendengarnya dari putri dan istrinya. Ketika Si Feng membakar klan Tai, dia juga menggunakan api berwarna merah darah ini. Sejak saat itu, api berwarna merah darah ini menjadi simbol status di kota Singyao. Melihat lautan api berwarna merah darah seperti melihat Si Feng yang ganas. Berbeda dengan pasangan ayah dan anak dari klan Cu, ribuan pembudidaya di halaman melihat nyala api berwarna merah darah yang tiba-tiba turun dari langit. Ketika mereka melihat serangan mereka terbakar seluruhnya oleh api berwarna merah darah, ekspresi mereka berubah drastis. Seolah-olah mereka baru saja melihat mimpi buruk. Itu dia, dia di sini. Dia benar-benar datang ke kota Singyao lagi. Dan kali ini, dia di sini untuk membantu klancu. Cepat, lari. Itu Si Feng yang ganas. Ketika para penggarap di halaman melihat api berwarna merah darah yang melambangkan status fierce Si Feng, mereka seperti tikus yang melihat kucing. Banyak orang, yang berkumpul bersama, terbang ke dalam kehampaan seperti segerombolan belalang yang lewat. Melarikan diri. Namun, pada saat berikutnya, garis-garis pedang putih Ki tiba-tiba muncul di kehampaan. Pedang Ki yang padat sepertinya telah membentuk jaring pedang yang menutup seluruh kekosongan. Para ahli bela diri yang terbang ke dalam kehampaan segera terpotong-potong oleh pedang Ki putih yang pekat. Gelombang tangisan yang menyakitkan dan menyedihkan terdengar terus-menerus di kehampaan. Kemudian, potongan daging berjatuhan dari kehampaan dan jatuh ke halaman. Daging yang turun dari langit memiliki ciri serupa. Seolah-olah darah telah diperas dari dagingnya. Darah dari daging yang telah dipotong-potong oleh pedang putih Ki telah lama ditelan oleh Si Feng. Dalam waktu singkat ini, jumlah penggarap di halaman telah berkurang lebih dari setengahnya. Awalnya ada lebih dari 2.000 petani, tetapi sekarang, hanya tersisa kurang dari 1.000 petani. Halaman itu sekarang dipenuhi potongan daging yang layu. Kelihatannya berantakan total. Pemandangan itu membuat seseorang merinding dan membuat kakinya lemas. Para sahabat yang semula berdiri di samping mereka telah mati sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Dengan pencegahan pedang Ki di kehampaan, para penggarap yang masih berdiri di halaman tidak lagi berani bertindak gegabuh. Mereka hanya bisa menatap langit tanpa daya dan sedih. Mereka benar-benar tidak menyangka vier Si Feng benar-benar datang. Dan Si Feng yang ganas ini benar-benar datang untuk membantu klancu. Berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan Si Feng yang ganas dan melihat pemandangan menyedihkan di halaman, hati banyak orang dipenuhi dengan penyesalan. Sumber daya budidaya dalam jumlah besar yang telah dikumpulkan klancu selama beberapa generasi memang menarik, tetapi mereka harus hidup untuk menggunakannya. Sekarang, mereka tidak hanya tidak dapat memperoleh satupun batu vitalitas, tetapi mereka mungkin juga mati di sini. Dan mereka mungkin mati tanpa mayat yang utuh. Dalam kesan masyarakat kota Sing Yao, tidak pernah ada mayat utuh yang mati di tangan vier Si Feng. Faktanya, pada pembantaian malam sebelumnya di kota Sing Yao, sepertinya tidak ada satupun mayat yang tertinggal. Pada saat ini, api berwarna merah darah di depan aula klancu berangsur-angsur padam. Pedang putih ki di langit juga menghilang. Tiba-tiba, tiga sosok muncul di kehampaan. Sosok emas, sosok putih, dan di antara keduanya ada sosok hitam yang mengerikan, Si Feng yang ganas. Ketika api berwarna merah darah di depan aula menghilang, Cusin, yang masih berada di aula, segera pindah ke pintu masuk aula dan melihat ke dalam kehampaan. Pada saat ini, mata besar Cusin yang seperti bintang segera menjadi cerah. Wajah cantiknya segera mekar seperti bunga bakung, memperlihatkan senyuman yang murni dan indah. 592. Si Feng menatap gadis itu, yang sangat gembira dengan kedatangannya. Dia tersenyum padanya dan berkata, Aku datang mencarimu terakhir kali, tapi kamu tidak ada di sini. He he, ayahku, ibuku, dan aku tahu kamu ada di sini ketika kami kembali ke kota Xinyao. Gadis itu tersenyum lagi. Di samping si Feng, si Jinsui dengan lembut melambaikan kipas kertas emasnya dan menatap gadis itu. Dia tersenyum dan mengangguk, berkata, Gadis yang cantik. Sepertinya kakak si punya selera yang bagus. Tentu saja, Tuan Muda Feng memiliki selera yang bagus. Lalu, Sue Wuhin mengangguk setuju. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari halaman bawah. Cu Xin adalah wanitaku. Jangan pernah memikirkannya. Saat suara gemuruh datang, sesosok tubuh gemuk menerobos kehampaan dan terbang ke langit. Raungan marah dan sosok gendut itu tak lain adalah putra gendut Huang Hongyi, Huang Qiang. Huang Hongyi berkata kepada Qin Yin, Hari ini, aku akan membiarkan putraku memiliki putrimu. Dalam hati Huang Qiang, Cu Xin sudah menjadi wanitanya. Sejak saat itu, Huang Qiang merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan segalanya. Meskipun alam seni bela dirinya hanya berada di alam kerajaan bela diri bintang satu, dia masih sangat kuat. Ketika Huang Qiang melihat wanitanya, Cu Xin tersenyum bahagia pada Si Feng. Penampilan bahagia dan bersemangat itu langsung menyebabkan hati Huang Qiang meledak karena amarah. Ketika dia marah, Huang Qiang merasa tubuhnya, yang awalnya dipenuhi kekuatan, tampaknya menjadi lebih kuat. Saat dia terbang ke langit, Huang Qiang mengangkat kepalanya dan meraung ke arah Si Feng, yang berada di langit, kamu bajingan. Jadi bagaimana jika aku bisa mengalahkan Cu Zu, yang mulia bela diri bintang sembilan? Hari ini, saya, si jenius tiada taraf, Huang Qiang, akan menciptakan legenda yang belum pernah terlihat sebelumnya di benua Tianheng. Aku, Kaisar bela diri bintang satu, akan membunuhmu, orang arogan yang memiliki kecakapan bertarung seperti yang mulia bela diri bintang sembilan. Ah! Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, Huang Qiang menggunakan seluruh kekuatannya dan meraung keras. Suaranya bergema antara langit dan bumi. Huang Qiang, kamu babi gemuk. Mungkinkah dia gila? Beraninya dia menantang pria kejam itu, Si Feng. Otak anak ini selalu buruk. Bodoh! Kembali dengan cepat. Dapatkan pantatmu kembali ke sini. Raungan marah Huang Hongi terdengar di halaman. Suaranya penuh amarah dan kecemasan. Dia sangat menyadari kemampuan putranya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa si idiot ini akan benar-benar terbang menuju pria kejam itu, Si Feng. Ini jelas merupakan tindakan mencari kematian. Si Feng, yang berdiri dengan bangga di udara, menatap sosok gemuk yang terbang ke arahnya. Beraninya dia menyombongkan diri bahwa dia ingin menantang seseorang di level yang lebih tinggi dan membunuhnya. Si Feng membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke bawah. Ah! Seketika, gelombang lolongan melengking yang terdengar seperti babi yang disembeli bergema di langit dan bumi. Huang Kiang, yang penuh dengan kepercayaan diri dan kekuatan, tiba-tiba dilalap api berwarna merah darah. Saat api berwarna merah darah menyala, tubuh montok Huang Kiang sangat kesakitan hingga dia terus berguling-guling di kehampaan. Kemudian, api berwarna merah darah menyebar ke seluruh tubuh Huang Kiang. Tubuh gemuk Huang Kiang tidak bergerak. Raungannya yang seperti babi juga berhenti. Hanya api berwarna merah darah yang menyala dengan tenang di udara. Tidak, Kiang R. melihat api berwarna merah darah di udara, Huang Hong Yi, kepala keluarga Huang, tiba-tiba melihat ke langit dan mengeluarkan raungan sedih. Meskipun putranya ini gemuk, sampah, dan tidak berguna, dia tetaplah putra satu-satunya. Dia telah melakukan tes garis ayah padanya, dan dia memang putra kandungnya. Dia mengandalkan dia untuk meneruskan garis keturunan keluarga Huang dan meneruskan garis keturunan keluarga Huang. Tapi dia mati begitu saja. Apakah dia ingin garis keturunan keluarga Huang berakhir? Dalam kehampaan, nyala api berwarna merah darah berangsur-angsur menghilang ke udara. Seperti yang diharapkan semua orang, keluarga Huang yang gemuk tidak meninggalkan satu jejak pun di dunia. Kianger, Kiangerku, aku, Huang Hong Yi, putraku satu-satunya. Huang Hong Yi terus mengaum ke arah langit dengan sedih. Melihat penampilan Huang Hong Yi yang menyedihkan, orang-orang mengira bahwa kepala keluarga Huang, Huang Hong Yi, akan bergegas ke langit dan melawan orang kejam itu untuk membalaskan dendam putranya. Namun, yang mengejutkan penonton, Huang Hong Yi menekuk lutut dan menurunkan tubuhnya. Dia sebenarnya sedang berlutut ke arah siluet hitam di langit. Segera setelah itu, wajah Huang Hong Yi penuh belas kasihan dan kesengsaraan. Dia memohon dengan getir kepada sosok hitam di atasnya, Tuan, tolong jangan bunuh saya. Anakku, putraku satu-satunya, Huang Kiang, telah meninggal. Keluarga Huang saya tidak mungkin tidak memiliki garis keturunan. Kalau tidak, aku, Huang Hong Yi, akan menjadi pendosa keluarga Huang. Setelah saya mati, saya tidak akan bisa melihat leluhur saya lagi. Maafkan aku, aku mohon. Selama kamu mengampuni hidupku, aku, Huang Hong Yi, bersedia melakukan apapun untukmu di masa depan. Saya tidak tahu bahwa Huang Hong Yi begitu pengecut dan tidak tahu malu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah kita masih punya pilihan? Inilah orang kejam yang membunuh Cuzu. Sekarang, jika kita ingin hidup, kita hanya bisa mengemis. Huh, sejak aku masih muda, aku tidak pernah berlutut pada orang lain selain orang tua dan orang yang lebih tua. Saya tidak menyangka harus berlutut hari ini. Mendesah. Jika berlutut bisa menyelamatkan hidup Anda, apa gunanya berlutut? Berlutut. Berlutut. Kemudian, semua seniman bela diri di halaman tiba-tiba mengikuti teladan Huang Hong Yi. Mereka menekuk lutut dan berlutut di depan sosok hitam di udara. Kemudian, suara-suara memohon belas kasihan terdengar. Saya salah. Saya tahu saya salah. Maafkan aku, aku mohon. Mulai sekarang, saya bersedia melakukan apapun untuk Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, hidupku adalah milikmu. Saya bersedia mengakui Anda sebagai ayah baptis saya. Selama kamu mengampuni hidupku, seorang pria parubaya berpenampilan kasar dengan janggut lebat memohon pada sosok hitam di kehampaan dengan ekspresi tulus di wajahnya. Wang Yuan Zhang pernah dikenal sebagai manusia besi Wang Yuan Kui di kota Singyao. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan mengakui seseorang sebagai ayah baptisnya agar bisa bertahan hidup. Citranya tentang manusia besi di hati masyarakat sangat rusak. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Istri dan putriku sama-sama cantik kelas 1. Terutama putriku, dia tidak lebih buruk dari Cusin. Selama kamu melepaskanku, kamu bisa tidur dengan istri dan putriku kapanpun kamu mau. Pria parubaya yang tampaknya jujur, yang dikenal sebagai pria sederhana Duan Feiyun di kota Singyao, mengucapkan kata-kata yang sangat kejam. Namun, mereka yang pernah melihat istri dan putri Duan Feiyun merasa perkataannya memang menggoda. Selama kamu tidak membunuhku. Di halaman, untuk mengemis nyawa mereka, banyak orang secara bertahap melepaskan topeng mereka. 593. Kota Singyao, keluar gacu. Satu demi satu, mereka berlutut dan memohon belas kasihan Si Feng. Namun, ada juga beberapa orang berkemauan keras yang berdiri di tanah dan menolak berlutut. Sebelumnya, salah satu dari mereka pernah mengatakan bahwa ia takut mati agar bisa bertahan hidup. Dia telah mengucapkan kata-kata yang hanya diucapkan oleh hewan. Ada juga beberapa orang yang memohon pada Si Feng dan bersedia menukar nyawanya dengan nyawa saudara laki-lakinya. Banyak adegan menyentuh yang muncul. Namun, Si Feng menatap kerumunan sekitar seribu orang dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan orang-orang ini. Kemudian, Si Feng membuka mulutnya perlahan dan berkata, Baiklah, kalian tidak perlu melakukan ini lagi. Hari ini, kamu ingin membunuh teman-temanku, jadi kamu harus membayar harga atas tindakanmu. Jadi, kalian semua, pergilah ke neraka. Suara acuh-ta'acuh Si Feng bergema di kehampaan. Kata-katanya setara dengan hukuman mati bagi orang-orang di bawah. Kemudian, cetakan telapak tangan besar yang terkondensasi dari api berwarna merah darah muncul di udara dan menyelimuti seluruh halaman keluarga Chu. Kemudian, cetakan telapak tangan api berwarna merah darah tiba-tiba ditekan. Melihat cetakan telapak tangan api berwarna merah darah yang menekan dari langit, para prajurit di halaman semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka merasakan kekuatan yang membuat jantung mereka berdebar dan tubuh mereka gemetar karena bekas telapak tangan api berwarna merah darah. Di bawah cetakan telapak tangan api berwarna merah darah, mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Cetakan telapak tangan api berwarna merah darah sangat menakutkan. Tidak, saya mohon ampun. Aku memohon belas kasihan sambil berlutut. Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Ini pertama kalinya dalam hidupku aku berlutut di depan seseorang. Kamu masih sangat kejam dan ingin membunuhku. Aku sudah berlutut padamu dan bersujud padamu. Kamu masih ingin membunuhku. Biarpun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu akan mati sepuluh kali, tidak, seratus kali lebih menyakitkan dariku. Begitu cetakan telapak tangan api berwarna merah darah muncul, halaman di bawahnya dipenuhi dengan teriakan dan kutukan yang marah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berlutut di hadapan Sifeng. Mereka telah berlutut padanya, tapi dia masih ingin membunuh mereka. Dalam benak mereka, mereka berpikir bahwa mereka harus dimaafkan selama mereka berlutut dan dengan tulus meminta maaf. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jika Sifeng yang kejam itu tidak datang, maka mereka mungkin telah membunuh secara brutal semua anggota keluarga Chu di dalam dan kemudian membagi sumber daya budidaya keluarga Chu. Bahkan jika anggota Kelancu berlutut dan bersujud kepada mereka dan memohon pengampunan, tidak ada dari mereka yang akan melepaskan mereka. Telapak tangan darah yang menyala itu menekan dengan cepat. Pada saat ini, banyak orang di halaman mulai menolak sambil dipenuhi kengganan. Mereka meluncurkan keterampilan bela diri satu demi satu, melancarkan serangan demi serangan ke arah telapak darah yang menyala-nyala, mencari peluang untuk bertahan hidup. Namun, di bawah cetakan telapak tangan api berwarna merah darah yang kuat, semua serangan sia-sia. Segera setelah itu, ledakan keras datang dari halaman keluarga Chu. Cetakan telapak tangan api besar berwarna merah darah telah menabrak halaman keluarga Chu. Dalam sekejap mata, ia menelan ribuan nyawa. Di halaman keluarga Chu, lautan api besar berwarna merah darah menyala dengan ganas, memancarkan kekuatan yang kuat dan aura yang aneh dan dingin. Pada saat ini, halaman keluarga Chu yang awalnya berisik, kecuali lautan api yang menyala-nyala, menjadi sunyi-senyap. Melihat pemandangan ini, anggota keluarga Chu tahu bahwa mereka yang menyerbu keluarga Chu hari ini semuanya telah mati di bawah lautan api. Di aula keluarga Chu, banyak orang memandangi lautan api yang menyala-nyala di halaman dengan ekspresi rumit. Mereka memandangi sosok hitam di langit di atas halaman. Patriar keluarga Chu sebelumnya, Chu Zhu, dan 14 ahli keluarga Chu dikabarkan tewas dalam api berwarna merah darah di tangan sosok hitam itu. Karena api berwarna merah darah, keluarga Chu mengalami kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama periode waktu ini, hampir menyebabkan keluarga Chu hancur. Tapi mereka tidak menyangka hari ini, karena api berwarna merah darah, sosok hitam yang turun dari langit menyelamatkan keluarga Chu dari krisis ini. Mendesah. Beberapa orang menghela nafas dan berkata, jika Chu Yue kembali hari itu, dan patriark sebelumnya, Chu Zhu, mengembalikan posisi patriark ke Chu Yue, dan semua orang dengan sepenuh hati bekerja untuk keluarga Chu kami, dan Chu Zhu tidak peduli dengan keluarga Tai. Bisnis, maka keluarga Chu kita akan tetap menjadi keluarga Chu yang kuat dari sebelumnya. Ya, pikirkan betapa kuatnya keluarga Chu kita di kota Singyao. Jika itu adalah keluarga Chu kita saat itu, bagaimana para ini berani menyerang kita? Bagaimana orang-orang ini berani menunjukkan wajah mereka yang menyamar di depan keluarga Chu kita? Semuanya, ingat ini. Mulai sekarang, kita harus bersatu. Tidak boleh ada lagi perselisihan internal. Selama kita bersatu, dengan garis keturunan bela diri yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, keluarga Chu kita pasti akan kembali ke kejayaannya. Ya, persatuan. Kita harus bersatu. Kita harus mengingat pelajaran ini. Di aula utama keluarga Chu, semua anggota keluarga Chu telah menentukan ekspresi. Setelah terbakar beberapa saat, lautan api berwarna merah darah di luar aula utama keluarga Chu menyapu sosok hitam di langit. Begitu api berwarna merah darah menyentuh tubuh sosok hitam itu, api itu diserap oleh tubuhnya. Setelah beberapa saat, api berwarna merah darah di halaman keluarga Chu telah benar-benar hilang. Di halaman keluarga Chu, anggota tubuh yang patah dan daging ribuan prajurit yang layu juga telah menghilang sepenuhnya dalam api berwarna merah darah. Jika seseorang baru saja tiba di sini dan melihat halaman keluarga Chu yang begitu tenang dan elegan, mereka tidak akan pernah mengira bahwa lebih dari 2.000 prajurit telah tewas di sini belum lama ini. Mereka bahkan telah terbakar oleh api berwarna merah darah. Api merah darah si Feng hanya membakar para prajurit yang menyerbu keluarga Chu. Tidak ada satu helai rumput atau pohon pun di keluarga Chu yang dirugikan oleh api berwarna merah darah. Mati, mereka semua mati. Di depan aula utama keluarga Chu, gadis muda Chu Xin memandangi halaman keluarganya dengan bingung. Dia tidak menyangka bahwa di bawah kekuasaannya dan api merah darahnya, para penjahat yang ingin membunuh keluarganya semuanya akan dihukum saat ini. Chu Xin juga tahu betul bahwa alasan mengapa dia bertindak dan membunuh semua penjahat itu adalah karena dia. Chu Xin perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sosok hitam yang berdiri dengan bangga di langit. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada si Feng dan berkata, Kakak si Feng, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan saya dan keluarga saya sekali lagi. Terima kasih banyak. Kamu dan aku sudah saling kenal cukup lama. Bagiku, ini hanya masalah kecil. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Si Feng menjawab di langit. 594. Sosok si Feng melintas dan mendarat di depan wanita muda, Chu Xin. Melihat wajahnya yang cantik, si Feng membuka mulutnya dan berkata, Kali ini, saya datang ke kota asing yao karena saya membutuhkan bantuan Anda dalam sesuatu. Hem, Anda membutuhkan bantuan kami. Apakah ada hal lain yang memerlukan bantuan kami? Setelah mendengar kata-kata si Feng, ekspresi bingung muncul di wajah cantik gadis itu. Dia mengira pemuda di depannya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Bahkan kepala keluarganya sebelumnya, Chu Zhu, dibunuh olehnya. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk membantunya. Pada saat ini, Chu Yue, yang tidak jauh dari si Feng dan Chu Xin, berkata, Saudara si telah melakukan kebaikan yang besar untuk saya dan keluarga Chu. Jika ada yang Anda butuhkan, katakan saja. Selama saya, Chu Yue, bisa membantumu. Aku akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu. Anggota keluarga Chu yang lain mungkin membenci Chu Zhu karena dibunuh oleh pemuda ini. Tetapi bagi Chu Yue, kematian Chu Zhu juga merupakan bantuan besar baginya. Chu Zhu tidak hanya mengambil posisinya sebagai kepala keluarga, tetapi dia juga ingin membunuh mereka bertiga ketika mereka kembali ke keluarga Chu. Iya itu betul. Pada saat ini, Qin Yin, yang berdiri di samping Chu Yue, berkata, Selama itu adalah sesuatu yang bisa kami bantu, kami akan melakukannya dengan sekuat tenaga. Keluarga kami tidak akan pernah melupakan bantuan besar yang telah Anda lakukan untuk kami. Terakhir kali aku pergi mencarimu, saat aku berada di dekat tanah tertutup keluargamu, aku merasakan sesuatu yang sangat penting bagiku. Oleh karena itu, saya ingin memasuki tanah tertutup keluarga Anda, kata Si Feng jujur. Masuk ke tanah tertutup, mendengar Si Feng berkata bahwa dia ingin memasuki tanah tersegel, wajah Chu Yue menunjukkan sedikit keterkejutan dan keraguan. Nenek moyang keluarga Chu telah mewariskan aturan bahwa tidak ada orang lain selain kepala keluarga Chu yang boleh memasuki tanah tertutup, apalagi orang luar. Tapi kemudian, keraguan di wajah Chu Yue menghilang. Orang di depannya adalah seseorang yang telah memberikan banyak bantuan padanya. Jika bukan karena dia, dia mungkin masih berada di tanah kematian terlarang, berubah menjadi hantu yang tidak bisa dia kenali. Istri dan putrinya pasti sudah lama meninggal di tanah kematian terlarang. Mereka tidak akan dipertemukan kembali seperti sekarang. Terlebih lagi, jika bukan karena orang ini, keluarga Chu akan dimusnahkan oleh orang-orang yang memiliki niat jahat. Orang ini tidak hanya menyelamatkan tiga anggota keluarganya, tetapi juga seluruh keluarga Chu. Jika nenek moyang mengetahui hal ini, mereka pasti setuju. Hati Chu Yue. Kemudian, Chu Yue berkata kepada Si Feng, jika saudara Si ingin memasuki tanah tersegel, tentu saja, tidak ada masalah dengan itu. Setelah mendengar kata-kata Chu Yue, orang-orang dari keluarga Chu saling memandang, terutama beberapa tetua keluarga Chu. Ajaran keluarga Chu diturunkan, selain kepala keluarga, tidak ada orang lain yang diizinkan memasuki area tertutup. Jika orang biasa yang telah memperoleh izin Chu Yue untuk memasuki tanah tersegel, orang-orang tua ini pasti sudah menegur Chu Yue karena tidak mengikuti ajaran leluhur mereka. Wajah Chu dari wajah Yue dari wajah Yue. Siapa yang berani menentangnya? Siapa yang mengira mereka terlalu sombong? Adegan ribuan seniman bela diri yang diubah menjadi ampas oleh Blood Flame Palem masih tergambar jelas di benaknya. Mendengar bahwa Si Feng ingin pergi ke area tersegel, gadis muda dari klan Chu, Chu Xin, buru-buru berkata, kakak Si Feng, kamu ingin memasuki area tersegel. Aku cukup akrab dengan area tersegel. Biarkan aku membawamu ke sana. Setelah mendengar kata-kata Chu Xin, Chu Yue berkata, Siner, jangan pergi. Kamu tinggal di rumah bersama ibumu. Aku akan mengantar kakak Si ke sana. Faktanya, Chu Xin tidak akrab dengan tanah tertutup yang sebenarnya. Tapi Chu Yue tahu bahwa jika Si Feng ingin memasuki tanah tersegel, dia harus memasuki tanah tersegel yang sebenarnya. Jika Chu Xin pergi, Chu Yue takut dia akan pergi bersama Si Feng. Saat itu, dia akan berada dalam bahaya. Tapi, aku, aku ingin pergi. Mendengar bahwa ayahnya tidak ingin dia pergi ke tanah tertutup, apalagi dengan pemuda ini, Chu Xin cemberut dan bertingkah genit. Cukup, Siner, jadilah gadis yang baik. Ayah tentu saja punya alasan untuk tidak membiarkanmu pergi. Pada saat ini, wanita cantik Qin Yin mendatangi putrinya dan berkata kepadanya. Suami dan istri memiliki satu pikiran, jadi Qin Yin secara alami memahami pikiran Chu Yue. Dia juga takut gadis ini benar-benar pergi bersama Si Feng ke tempat berbahaya itu. Ibu, kenapa ibu tidak melepaskan aku juga? Mendengar perkataan ibunya, Chu Xin semakin kecewa. Dia melanjutkan, kalau begitu, aku akan membawa saudara Si Feng ke tanah tertutup. Aku tidak akan masuk. Tidak apa-apa, kan? Dengan baik. Mendengar perkataan putrinya, Qin Yin menatap suaminya, Chu Yue. Melihat Chu Yue sedikit menganggup padanya, dia menyetujui permintaan putrinya. Baiklah, kalau begitu kamu bisa mengirim kakakmu Si Feng ke tempat segelnya. Setelah mengatakan itu, Qin Yin menghela nafas dalam hati. Tampaknya gadis kecilnya telah tumbuh dewasa. Seorang gadis muda yang mendambakan cinta. Qin Yin sudah dapat melihat bahwa putrinya telah mencapai usia ini. Sebagai ibunya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa putrinya memiliki kesan yang baik terhadap pemuda itu. Namun, dia harus mengatakannya dengan lantang. Keajaiban seperti itu telah mencapai banyak hal di usia yang begitu muda. Prestasinya di masa depan tidak terbayangkan. Gadis mana yang tidak tertarik pada pria muda seperti itu. Menangkap. Pada saat ini, Si Feng melemparkan batu giok hijau ke Cu Xin. Cu Xin mengulurkan tangan dan menangkap slip giok itu. Kemudian, dia melihat slip batu giok hijau dan menatap Si Feng dengan ekspresi bingung. Apa ini? Jika terjadi sesuatu padamu dan kamu memecahkan batu giok ini, aku akan segera datang. Kata Si Feng. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Cu Yue dan Qin Yin saling memandang dan sangat gembira. Bukan hanya mereka, bahkan anggota klan Cu pun sangat gembira. Dengan slip giok ini, jika klan Cu dikepung oleh orang-orang yang memiliki niat jahat, mereka dapat memecahkan slip giok ini dan meminta bantuan pemuda ini. Ini, itu hebat. Si Nair, cepat simpan slip gioknya dan berterima kasih pada kakak Si. Cu Yue buru-buru berkata pada Cu Xin. Terima kasih, kakak Si Feng. Cu Xin berterima kasih pada Si Feng saat dia dengan hati-hati memasukkan batu giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, Si Feng melihat ke arah anggota klan Cu dan berkata, kalian dapat menyebarkan berita bahwa aku, Si Feng, akan melindungi klan Cu mulai sekarang. Jika ada yang mencoba menyakiti klan Cu lagi, aku, Si Feng, tidak akan membiarkan mereka pergi. Ya, ya, bagus. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, seorang tetua klan Cu buru-buru menganggup dan berkata kepada seorang pria parubaya, Wu kecil, aku serahkan masalah ini padamu. Ya, paman, serahkan masalah ini padaku. Pria parubaya itu buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata lelaki tua dari klan Cu. 595. Si Feng, Si Jin Suai, Sue Wu Heng, Cu Yue, dan Cu Xin terbang menuju Sealet Ground. Pada saat itu, Si Feng bertanya kepada Cu Yue, yang berada di sampingnya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Sealet Ground. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Cu Yue menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sebenarnya, aku tidak tahu apa-apa tentang Sealet Ground. Tidak ada apa-apa. Wajah Si Feng dipenuhi keraguan. Terakhir kali dia datang ke kota Xingyao, keluarganya yang beranggotakan tiga orang jelas sedang diburu oleh Cu Zu dan harus bersembunyi di tanah tertutup ini. Melihat kebingungan Si Feng, Cu Yue tahu apa yang dipikirkan Si Feng. Dia menjelaskan kepada Si Feng, tanah tertutup yang kami bertiga masuki terakhir kali sebenarnya berada di luar. Itu bukanlah tanah tertutup yang sebenarnya. Tempat itu adalah tempat budidaya yang didirikan oleh leluhur keluar gacu kami. Di tempat budidaya, ada sebuah lorong. Begitu kami memasuki lorong tersebut, kami akan mencapai Sealet Ground yang sebenarnya. Dikatakan bahwa beberapa ribu tahun yang lalu, keberadaan yang kuat dan jahat disegel di tempat tersegel itu oleh leluhur keluar gacu kami. Kami belum pernah memasuki tempat itu sebelumnya, jadi tentu saja kami tidak tahu seperti apa pemandangannya, dan seperti apa keberadaannya. Jadi begitu, Si Feng menganggukkan kepalanya dan berkata. Kemudian, mereka berlima tiba di belakang keluar gacu. Si Feng telah melihatnya terakhir kali. Kemudian, mereka berlima melayang di atas bukit kecil dan memandang ke bawah. Pada saat itu, Su Wei Wu Heng berkata, saya bisa merasakan kekuatan yang kuat dan misterius di bawah. Sekarang saya telah memasuki alam Marsial Sage, saya tidak tahu pada level apa kekuatan ini berada. Chu Yue dan Chu Xin kaget saat mendengar kata-kata Su Wei Wu Heng. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda berkulit putih yang mengikuti mereka ke sini adalah seorang Marsial Sage. Terutama Chu Yue, yang telah memperhatikan Su Wei Wu Heng sebelumnya. Namun, dengan budidayanya, dia tidak tahu pada level apa Su Wei Wu Heng berada. Dia hanya merasakan aura dari tubuh Su Wei Wu Heng tak terbatas seperti laut, yang bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Su Wei Wu Heng, ternyata dia adalah seorang Marsial Sein, dan masih sangat muda. Setelah itu, Chu Yue dan Chu Xin semakin bingung tentang identitas Su Feng karena laporan mandiri Su Wei Wu Heng tentang basis budidayanya. Ketika mereka melihat Su Feng lagi, wajah mereka dipenuhi keheranan. Su Wei Wu Heng dan pemuda berjubah emas lainnya telah berdiri di samping Su Feng. Jelas sekali bahwa Su Feng adalah pemimpin mereka. Terlebih lagi, seorang Marsial Sein selalu berada di sisinya. Seberapa muliakah status pemuda ini? Sekarang, kota Sing Yao telah menyebarkan berita bahwa dia telah membunuh Chu Zhu, yang merupakan seorang yang mulia bela diri bintang 9. Seberapa kuat dia sekarang dalam bidang seni bela diri? Mungkinkah dia juga seorang Marsial Sein? Seorang Marsial Sein yang bahkan lebih muda dari pemuda berpakaian putih ini? Jika ayah dan anak dari klan Chu mengetahui bahwa Si Feng tidak hanya membunuh Chu Zhu dari klan mereka di kota Sing Yao, tetapi juga membunuh Chu Zhu dari klan mereka. Di Sky Mist Imperial City, dia telah membunuh tuan muda jenius dari sekte Harimau Naga, Wang Chong, yang menduduki peringkat ke-8 dalam 10 besar. Dia adalah seorang petapa bela diri. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi wajah mereka. Su Wei Wu Heng kemudian melihat ke arah Chu Yue dan bertanya, apakah ini kekuatan perisai roh yang dibuat oleh leluhurmu? Basis budidaya apa yang dicapai Nenek Mo yang Anda saat itu? Mendengar Su Wei Wu Heng bertanya tentang leluhur klan Chu-nya, ekspresi terkejut Chu Yue perlahan menghilang, dan digantikan dengan ekspresi bangga, mengatakan, hari itu, alam leluhur klan Chu ku dikabarkan telah mencapai puncak kesempurnaan. Saya tidak terlalu yakin tentang basis budidayanya yang sebenarnya. Namun, keturunan klan Chu berpendapat bahwa basis budidaya leluhur saya seharusnya telah mencapai alam kaisar bela diri. Alam kaisar bela diri. Setelah mendengar kata-kata Chu Yue, Su Wei Wu Heng merasakan kekuatan tak kasat mata, misterius, dan kuat di bawahnya. Dia kemudian menganggupkan kepalanya dan berkata, dia seharusnya mencapai alam kaisar bela diri. Namun, Su Wei Wu Heng tidak terlalu yakin. Dia menoleh untuk melihat Si Feng dan bertanya, Tuan Muda Feng, menurut pendapat Anda, di bidang apa kekuatan perisai roh? Puncak alam marsial sage bintang sembilan. Itu satu langkah lagi dari alam kaisar bela diri. Jawab Si Feng. Oh. Oh. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Chu Yue dan Su Wei Wu Heng mengeluarkan suara, Oh, yang lembut pada saat yang bersamaan. Mereka berdua memandang Si Feng. Chu Yue berkata, Saudara Si, mengapa kamu begitu yakin bahwa leluhurku berada di puncak alam petapa bela diri bintang sembilan dan bukan alam kaisar bela diri? Menurut pendapat Chu Yue, tidak peduli betapa mengerikan dan menantangnya Si Feng, dia tidak akan bisa mencapai alam itu. Mereka yang tidak dapat mencapai alam itu secara alami tidak akan dapat merasakan kekuatan alam itu. Bagi Chu Yue dan klan Chu, kekuatan leluhur mereka berarti kejayaan klan Chu. Secara alami, mereka merasa bahwa semakin kuat nenek moyang mereka, semakin baik. Meskipun puncak alam kaisar bela diri bintang sembilan hanya berjarak satu langkah dari alam kaisar bela diri, itu hanya satu langkah lagi untuk mencapai alam kaisar bela diri. Kemuliaan klan Chu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan keduanya. Di hati klan Chu, mereka diam-diam telah mengakui bahwa leluhur mereka yang kuat adalah ahli realem kaisar bela diri yang memandang rendah dunia. Setelah mendengar pertanyaan Chu Yue, Si Feng tidak menjelaskan terlalu banyak. Ia hanya menjawab dengan acuh tak acuh, aku bisa merasakan kekuatan dari perisai roh ini. Saat orang tersebut memasang perisai roh ini, dia berada di alam petapa bela diri bintang sembilan. Bisakah kamu merasakannya? Chu Yue menjawab dengan suara rendah. Meskipun dia tidak mempercayainya di dalam hatinya, dia tidak terus berdebat dengan Si Feng. Bagaimanapun, orang ini adalah dermawan terbesar bagi keluarganya yang beranggotakan tiga orang, dermawan terbesar klan Chu. Kemudian, Chu Yue tersenyum dan berkata, Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Sekarang, saya akan membuka jalan menuju tanah tertutup. Saat dia berbicara, Chu Yue membalik tangan kanannya dan sebuah kunci emas kuno muncul di telapak tangannya. Tangan kiri Chu Yue membentuk segel kuno dan misterius. Saat ini, kunci emas di telapak tangan kanannya terkena segel dan bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, kunci yang memancarkan cahaya kemasan perlahan bangkit dan meninggalkan tangan kanan Chu Yue. Pada saat inilah tangan kanan Chu Yue mulai mengembunkan segel tangan kuno. Segel tangan kanan dan segel tangan kiri segera mengembun menjadi satu. Segel di tangannya terus berubah. Sinar cahaya kemasan terbang keluar dari segel tangan Chu Yue dan terbang menuju kunci emas yang setinggi alis Chu Yue. Saat cahaya kemasan Chu Yue memancar, kunci kuno itu bersinar semakin terang. Cahaya kemasan menjadi semakin menyilaukan. Seluruh kehampaan sudah diwarnai kemasan oleh cahaya kemasan. Cahaya kemasan sangat cemerlang. Membuka. Pada saat ini, Chu Yue berteriak. Kunci kuno yang memancarkan cahaya kemasan tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi cahaya kemasan. Seperti meteor emas, ia dengan cepat meluncur melalui kehampaan dan jatuh menuju bukit kecil yang sepertinya tidak memiliki vitalitas sama sekali. 596. Kunci emas itu seperti bintang jatuh yang melesat ke lereng bukit yang tandus dan tak bernyawa. Seberkas cahaya kemasan besar keluar dari lereng bukit dan menyinari kaki Chu Yue. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat tangga yang tampaknya terbuat dari emas yang samar-samar terlihat di dalam cahaya kemasan. Itu membentang dari kaki Chu Yue sampai ke bukit kecil di bawahnya. Ketika langkah emas muncul, Chu Yue menghentikan segel tangannya dan menoleh ke Xi Feng. Ayo turun. Oke. Xi Feng mengangguk. Chu Yue memimpin dan melangkah ke sorotan cahaya kemasan. Lalu, Chu Xin mengikutinya. Kemudian, Xi Feng, Xi Jin Suai, dan Sue Wuhen semuanya melangkah ke dalam pancaran cahaya kemasan dan berjalan menuruni tangga emas. Tak lama kemudian, lereng bukit di bawahnya semakin dekat dengan mereka berlima. Mereka mengikuti tangga emas dan melangkah ke puncak lereng bukit. Saat mereka berlima melangkah ke puncak bukit, pemandangan di sekitar mereka berubah drastis. Dari luar tampak seperti lereng bukit yang tandus. Namun, ketika mereka melangkah ke lereng bukit, mereka menyadari bahwa ada dunia yang sama sekali berbeda di sini. Mereka berlima berada di lembah terpencil. Burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Di kejauhan, aliran sungai kecil mengalir dan terdengar suara air mengalir yang jernih. Namun, perbedaan yang paling mencolok adalah Yuan Qi langit dan bumi di sini jauh lebih padat daripada di dunia luar. Teknik ilusi yang brilian, seru Sue Wu Hen sambil melihat ke arah lembah. Ketika dia mendengar seruan Sue Wu Hen, Chuyue berkata dengan bangga, ini adalah teknik ilusi yang dibuat oleh nenek moyang keluarga Chu. Chuyue tidak mengatakan apapun lagi. Namun, dia bertindak seolah-olah di alah yang mengatur teknik ilusi. Pada saat ini, Chuyue melambaikan tangannya dan seberkas cahaya kemasan keluar dari lembah. Itu adalah kunci emas kuno. Itu terbang ke tangan Chuyue dan dimasukkan kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, Chuyue memperkenalkan lembah tersebut kepada Sifeng dan dua lainnya. Lembah ini adalah area budidaya yang didirikan oleh nenek moyang klan Cusaya. Pintu masuk ke area tertutup ada di sini. Ketika Chuyue mengucapkan kalimat terakhir, dia menoleh dan menatap Sifeng. Oke, tolong pimpin jalannya. Sifeng mengangguk pada Chuyue. Oke, Chuyue mengangguk pada Sifeng. Kemudian, Sifeng menoleh ke putrinya, Chusin, dan berkata, Siner, kamu berjanji pada ayah dan ibu bahwa kamu akan mengantar kami pergi ke sini. Jangan ikuti kami masuk. Ah. Setelah mendengar kata-kata Chuyue, Chusin mengeluarkan suara, ah, dan ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Dia awalnya mengira ayahnya telah melupakan masalah ini dan dia bisa menyelinap masuk. Dia tidak menyangka ayahnya masih mengingat masalah ini. Oke, Chusin akhirnya cemberut dan menyetujui dengan suara rendah. Nah, kemudian, dia memandang Sifeng dan berkata, Saudara Sifeng, ayah tidak mengizinkan saya masuk. Saya akan menunggu di sini sampai kalian keluar. Oke, Sifeng mengangguk pada Chusin dan berkata, ayo pergi. Kemudian, di bawah pimpinan Chuyue, Sifeng dan dua lainnya mengikuti Chuyue ke kedalaman lembah, meninggalkan gadis kecil Chusin dalam keadaan linglung. Dia menyaksikan beberapa orang secara bertahap menghilang di kejauhan. Dia menyaksikan sosok hitam itu perlahan menghilang dari pandangannya. Mendesah, Chusin menghela nafas panjang saat dia melihat orang itu menghilang. Di bawah pimpinan Chuyue, beberapa dari mereka memasuki jalur hutan terpencil. Namun, beberapa dari mereka juga menemukan bahwa semakin dalam mereka mengikuti Chuyue, semakin redup cahayanya. Bahkan, ada aura suram dan dingin. Perasaan ini, setelah merasakan aura suram, Sifeng dan Sue Wuheng tiba-tiba berseru. Lalu, mereka saling memandang. Keduanya berlatih metode dunia bawah Jeyu, yang merupakan metode budidaya paling yin dan dingin. Mereka sudah merasakan kekuatan suram itu. Itu adalah aura kematian yang suram. Mungkinkah tanah tertutup ini menyegel makhluk undet? Sifeng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, menurut aura suram, Sifeng tidak merasa itu terlalu kuat. Kemudian, lampu merah darah menyala di tangan kanan Sifeng. Pedang panjang berwarna merah darah, blutlas, muncul di tangan kanan Sifeng. Begitu haus darah muncul, ia mulai bergetar hebat dan mengeluarkan suara mendengung. Itu karena fragment pedang suci terasa semakin dekat. Itu sebabnya itu menimbulkan suara yang sangat besar. Pada saat ini, kelompok itu memperhatikan bahwa pedang di tangan Sifeng berdengung. Si Jinsuai bertanya pada Sifeng, Adik Si, ada apa dengan pedangmu? Aku datang ke sini untuk mencari pecahan pedang suci. Sekarang, ia telah merasakan pecahan pedang suci dan semakin dekat. Itu sebabnya ia berperilaku seperti ini, jawab Sifeng. Apa? Mendengar kata-kata Sifeng, Chu Yue terkejut. Dia berkata, ada pecahan pedang suci di tempat tersegel keluarga Chu ini. Apa yang sedang terjadi? Mendengar kata-kata Chu Yue, Sifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, pecahan pedang suci ada di sini. Kita akan tahu kapan kita masuk. Oke, Chu Yue mengangguk. Kemudian, beberapa dari mereka masuk lebih jauh ke dalam area tertutup yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, mereka keluar dari jalur hutan yang panjang. Saat ini, mereka memasuki hutan yang gelap dan suram. Jalan itu bahkan lebih gelap dan dingin dibandingkan jalur sebelumnya. Tidak jauh di depan mereka, mereka melihat sebuah sumur batu. Saudara Si, pintu masuk ke tempat tersegel itu ada di sana, kata Chu Yue kepada Sifeng, sambil menunjuk ke sumur batu di depan mereka. Setelah tiba di sini, pedang haus darah di tangan Sifeng bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Tampaknya pecahan pedang suci juga berada di tempat yang tersegel. Aura suram dan dingin yang mereka rasakan sebelumnya juga menjadi lebih jelas. Benar, memang ada makhluk mati di sini. Sifeng bahkan lebih yakin sekarang. Ayo pergi dan lihat, kata Sifeng. Oke, kelompok itu mengangguk dan berjalan menuju batu itu bersama-sama. Mereka berempat berdiri mengelilingi sumur batu, menunduk dengan kepala tertunduk. Saat ini, mereka melihat tidak ada air di dalam sumur batu. Warnanya gelap gulita dan dalam, seolah tidak ada habisnya sama sekali. Dengan keras, sekelompok api putih seperti lilin menyala di ujung tangan kiri Sifeng. Selanjutnya, Sifeng menjentikan jarinya dan menjentikan kumpulan api putih ke dalam sumur, menyebabkannya turun ke bawah. Namun, dalam pandangan mereka, mereka hanya bisa menyaksikan kumpulan api putih bergerak semakin jauh, perlahan menghilang. Seberapa dalam sumur ini, si Jinsuai berkata dengan emosi saat dia melihat kumpulan api putih menghilang ke dalam kegelapan. 597 Seberapa dalam sumur ini, si Jinsuai menghela nafas saat dia melihat api putih menghilang ke dalam kegelapan. Saya tidak yakin, Chuyue menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata si Jinsuai. Lalu dia berkata, saya baru pernah ke tempat ini sejak saya memasuki tanah tertutup. Mengenai seberapa dalam sumur itu dan apa yang ada di tanah tertutup itu, saya tidak tahu. Nenek moyang kita juga meninggalkan pesan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Chuyue yang diizinkan memasuki sumur batu kecuali itu benar-benar diperlukan. Bahkan tuan keluarga Chuyue tidak diperbolehkan melakukannya. Mendengar kata-kata Chuyue, si Feng berkata, kalau begitu kamu bisa mengirimku ke sini. Jinsuai, kamu tetap di sini dan tunggu aku. Wu Hen, kamu ikut aku. Oke, si Jinsuai mengangguk setelah mendengar kata-kata si Feng. Rana seni bela diri miliknya adalah yang terendah di antara mereka. Para ahli dengan kekuatan tempur seorang marsial sage seperti si Feng dan sue Wu Hen tidak bisa turun sama sekali. Jika dia turun ke tanah tertutup, dia mungkin akan menimbulkan masalah bagi mereka. Lebih baik dia tinggal di sini. Namun, Chuyue dengan cepat menjelaskan setelah mendengar kata-kata si Feng, saudara si, kamu salah paham. Nenek moyang cuklan kami memang memiliki instruksi ini. Tapi, kakak si, kamu telah menyelamatkan nyawa keluargaku berkali-kali. Jika kamu turun, aku pasti akan turun untuk membantumu. Tidak dibutuhkan. Si Feng menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Chuyue. Dia berkata, dengan kekuatanmu, kamu mungkin tidak bisa membantuku. Sebaliknya, kamu mungkin akan menyeretku ke bawah. Kata-kata si Feng membuat Chuyue merasa canggung. Dia berkata dengan lembut, eh, ternyata si Feng tidak ingin dia turun untuk membantu. Dia takut dia akan menyeret mereka ke bawah. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa si Feng benar. Keduanya adalah Marsial Sage dan Budidaya Sumo hanya di alam kehormatan bela diri bintang lima. Ayo pergi, si Feng berkata pada Sue Wu Hen. Oke, jawab Sue Wu Hen. Segera, keduanya pindah. Si Feng memimpin dan melompat ke dalam sumur batu. Kemudian, mereka jatuh ke wilayah sumur batu yang tidak diketahui. Di hutan, si Jin Shui melihat wajah Chuyue masih memiliki ekspresi canggung yang sama seperti sebelumnya. Segera setelah itu, dia tersenyum pada Chuyue dan berkata, Chuyue, dia orang yang lugas. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Anda akan terbiasa. Begitulah cara saya melaluinya. Setelah mendengarkan kata-kata si Jin Shui, Chuyue tertawa dan berkata, Haha, kakak si telah menyelamatkan nyawa keluarga ku berkali-kali. Bagaimana mungkin aku, Chuyue, peduli dengan masalah sepele seperti itu? Setelah mendengar ini, si Jin Shui memikirkannya. Si Feng telah menyelamatkan Chuyue Wu Hen dan Chuyue telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Meskipun dia telah beberapa kali terpukul oleh kata-kata jujurnya, bagaimana dia bisa memikirkan hal-hal kecil itu? Bantuan untuk menyelamatkan nyawanya dan membiarkannya terus hidup di dunia ini lebih besar daripada surga. Setelah si Feng dan Chuyue Wu Hen melompat ke dalam sumur, mereka hanya bisa merasakan tubuh mereka tenggelam ke dalam kegelapan di bawah. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka tenggelam. Seolah-olah kedalaman sumur itu tidak ada habisnya, dan tidak ada habisnya. Namun, keduanya juga merasa bahwa semakin dalam mereka masuk, semakin kuat aura dinginnya. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Pedang haus darah di tangan si Feng mulai bergetar semakin keras. Itu semakin dekat dengan fragment pedang suci. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kaki si Feng mendarat di tanah. Kemudian, sosok putih si Feng, si Jin Suai, mengikuti di belakangnya. Kaki mereka mendarat di tanah, membuktikan bahwa mereka telah mencapai dasar sumur batu. Lingkungan mereka gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Namun, bagi penglihatan mereka, kegelapan tidak mempengaruhi penglihatan mereka sama sekali. Mereka melihat sekeliling. Mereka sekarang berada di dasar sumur kering. Ruangnya sempit. Di bawah kaki mereka ada tanah yang kering dan pecah-pecah, seolah sudah lama tidak terkena air. Namun, pandangan mereka dengan cepat terfokus pada pintu kayu yang hitam seperti tinta. Aura saat ini di tempat ini menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Namun, mereka berdua dapat dengan jelas merasakan aura gelap dan dingin yang terpancar dari pintu kayu itu. Seharusnya ada dunia lain di balik pintu kayu ini, kata Sue Wuhen kepada si Feng. Harus, si Feng mengangguk setelah mendengar kata-kata Sue Wuhen. Tapi kemudian, si Feng berkata, seharusnya kekuatan formasi di pintu kayu inilah yang menyegel makhluk mati di dunia itu dan mencegah mereka keluar. Si Feng telah memperhatikan sejak lama bahwa pintu kayu yang berwarna hitam pekat seperti tinta ini ditutupi dengan tanda jimat yang padat, misterius, dan kuno. Sue Wuhen juga memperhatikan tanda di pintu dan mengangguk. Oke. Si Feng menatap pintu kayu itu sebentar. Kemudian, dia mulai membentuk segel dengan tangannya. Krone putih seperti kecebong melayang keluar dari segel tangan si Feng dan melayang menuju pintu kayu hitam pekat. Melihat Rune melayang keluar dari segel tangan si Feng, Sue Wuhen terkejut. Ia berkata, dikatakan bahwa Grandmaster Yu Ming juga mempelajari formasi. Namun hanya sedikit dari paman beladiriku yang mewarisi pengetahuan Grandmaster tentang formasi. Menurut guru, mereka tidak cukup pintar. Warisan formasi Grandmaster Yu Ming tidak dapat dipelajari tanpa bakat. Tapi aku tidak menyangka paman beladiri Bung Suku mewarisi warisan formasi Grandmaster. Dikatakan bahwa paman beladiri Lingye Feng, kaisar kematian, memiliki keterampilan unik yang disebut formasi 10.000 mayat. Itu adalah formasi tiada taraf yang diturunkan oleh Grandmaster Yu Ming. Kemudian, saat segel tangan si Feng melayang menuju pintu kayu hitam, Sue Wuhen melihat tanda di pintu kayu hitam itu perlahan-lahan menjadi kabur. Pada saat ini, si Feng berteriak, buka. Tiba-tiba, pintu kayu hitam itu terbuka dengan keras. Namun saat pintu kayu terbuka, Sue Wuhen tiba-tiba melihat seorang wanita berpakaian putih. Kepalanya diturunkan dan tubuhnya ditekuk. Rambut hitam panjangnya menutupi wajahnya seperti rumput liar. Rambutnya sangat panjang sehingga Sue Wuhen tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Dari cara dia berpakaian, Sue Wuhen secara alami tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Saat ini, terdengar suara aneh, wuuu. Samar-samar, tangisan aneh terdengar. Tangisan aneh ini terdengar seperti tangisan sedih seorang wanita. Kemudian, wanita itu juga bergerak perlahan. Gerakannya terlihat sangat kaku, dan tangannya perlahan berubah menjadi cakar. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang sangat melengking. Dia tiba-tiba menerkam ke arah si Feng seperti binatang buas yang menjadi gila. 598 Tangan kiri si Feng bersinar dengan cahaya putih yang kuat saat dia melihat badai salju yang mengamuk dan wajah marah di baliknya. Segera setelah itu, si Feng menjentikan jarinya ke badai salju yang melanda. Dengan keras, badai salju yang sepertinya menyapu dengan dahsyat dipecah oleh jari si Feng, memperlihatkan tombak es yang ada di badai salju tadi. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang, tombak es salju yang disodorkan ke depan tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Bang! 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 Dengan jentikan jari si Feng, tidak hanya menghancurkan badai salju yang mengamuk, bahkan menghancurkan tombak es di tangan Bing Ao menjadi berkeping-keping. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia melalui pertempuran seperti itu dan menderita luka yang sangat parah. Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Wajah Bing Ao dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat serangannya dipatahkan dan tombak di tangannya patah. Bang! Setelah bunyi garing terakhir, tombak di tangan Bing Ao patah. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat menghantam telapak tangan Bing Ao. Di bawah kekuatan yang kuat, tubuh Bing Ao terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Dari saat serangannya dipatahkan hingga tubuhnya terbang mundur, tangan Bing Ao dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan. Kekuatannya sangat kuat. Hanya dengan menjentikan jarinya, Bing Ao jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Kesenjangan antara dia dan Bing Ao sangat besar. Terlebih lagi, ini adalah kekuatannya setelah pertarungan sengit dengan seorang ahli dan dia bahkan terluka. Bing Ao dikirim terbang lagi setelah dikirim terbang oleh si Xiao. Setelah Bing Ao diterbangkan lagi, kerumunan di bawah arena, yang sempat terdiam karena intimidasi Bing Ao, mulai berbicara lagi. Huff! Bing Ao ini, dia pantas menjadi begitu sombong sekarang. Selain itu, dia ingin memanfaatkan cedera si Feng dan memanfaatkan kesulitan orang lain. Perilaku Bing Ao yang tidak tahu malu dan sombong akhirnya dihukum. Suara dan kata-kata yang keluar kebanyakan mengkritik Bing Ao. Semua orang menendang pria saat dia terjatuh. Pada saat ini, si Feng tidak peduli dengan Bing Ao, yang dikirim terbang. Sebaliknya, dia memfokuskan pandangannya ke tangan kirinya. Dia menatap full moon simitar rune di jari tengah kirinya. Saat si Feng mengumpulkan energi dunia bawah Jeyu di jari tengah tangan kirinya dan hendak melemparkannya ke arah badai salju Bing Ao, si Feng tiba-tiba merasakan bilah bulan sabit bergetar dan menghasilkan kekuatan misterius. Sambil berpikir, pedang bulan sabit muncul di tangan si Feng. Si Feng menatap pedang bulan sabit di tangannya dan memasukkan energi dunia bawah Jeyu ke dalam pedang bulan sabit sekali lagi. Dan pada saat ini, pedang bulan purnama di tangan si Feng mulai bergetar hebat. Setelah itu, cahaya perak menyilaukan bersinar, menerangi sekeliling. Si Feng melihat pedang bulan purnama di tangannya sebenarnya telah mengalami perubahan. Itu semakin besar, tidak hanya bertambah besar, tetapi bentuknya juga berubah. Segera, sinar perak menghilang, dan si Feng melihat bahwa pedang bulan purnama di tangannya telah berubah menjadi pedang panjang dengan gagang panjang, bilah bundar, dan bilah melengkung. Melihat pedang panjang dan melingkar itu, wajah si Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, bentuk ini terlihat seperti pedang yang digunakan oleh malaikat maut di zaman kuno. Itu disebut sabit malaikat maut. Lihat, bilah di tangan si Feng tidak seperti ini sekarang. Sekarang, hal itu telah berubah menjadi seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Transformasi pedang bulan sabit di tangan si Feng terlihat oleh penonton di bawah dan mereka semua berteriak kaget. Tidak hanya penonton di bawah arena, bahkan Guang Qin, yang berdiri dengan bangga di langit di atas seratus arena, juga mengarahkan pandangannya pada pedang bulan sabit di tangan si Feng. Mungkinkah ini, yang legendaris? Kaisar Lan Yuan dari Kerajaan Kabut Langit, yang berdiri dengan bangga di puncak istana dan melihat ke bawah, juga sangat terkejut saat ini. Sabit Malaikat Maut, apakah ini sabit malaikat maut yang digunakan oleh malaikat maut di zaman kuno? Jika, jika itu masalahnya, dan sabit malaikat maut muncul di sini, Kerajaan Kabut Langitku akan menarik banyak ahli. Bahkan Kaisar Beladiri akan datang satu demi satu. Pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi pada Kerajaan Kabut Langitku. Di mana pemuda ini mendapatkan pedang seperti itu. Jika itu benar-benar sabit malaikat maut, itu bukanlah hal yang baik untuknya. Bahkan mungkin hukuman mati. Si Feng memegang sabit perak besar itu erat-erat di tangannya. Si Feng sudah merasakan bahwa pedang bulan sabit itu luar biasa. Pada saat ini, setelah memasukkan kekuatan gelap Jeyu ke dalamnya, ia berevolusi menjadi sabit malaikat maut yang legendaris. Entah itu Grim Rappers kita yang legendaris atau bukan, pedang ini jelas merupakan benda yang luar biasa. Kekuatan gelap Jeyu milik Si Feng masih meresap ke dalam sabit peraknya. Si Feng harus memasukkan hampir seluruh kekuatan gelap Jeyu miliknya ke dalam sabit untuk mengisinya. Pada saat ini, sabit perak di tangan Si Feng bergetar terus-menerus. Merasakan kekuatan sabit perak, wajah Si Feng berubah drastis. Ini, ini terlalu kuat. Meskipun mengkonsumsi kekuatan gelap Jeyu dalam jumlah besar, setelah sabit perak melahap kekuatan gelap Jeyu milik Si Feng, kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak terduga. Saat ini, Bing Ao, yang jatuh ke tanah tidak jauh, naik dari tanah. Si Feng melambaikan sabit perak di tangannya dan menebas ke arahnya. Sabit perak berputar dan menebas ke arah Bing Ao. Bing Ao, yang baru saja naik dari tanah, memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bahkan lebih terkejut dari sebelumnya dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat sabit perak besar yang menebas ke arahnya. Di bawah sabit perak, bahkan dia, seorang petapa bela diri bintang satu puncak, merasa tidak berdaya. Dia seperti semut kecil di bawah sabit perak. Dia berada di bawah kekuasaan sabit perak. Saat ini, Bing Ao merasa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jaripun. Meskipun dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Dia hanya bisa melebarkan matanya dan menatap ngeri pada sabit perak yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, menebas ke arahnya. Hua, sabit perak menebas leher Bing Ao. Kepalanya, yang masih dipenuhi rasa takut dan mata terbelalak, terbang ke langit. 599. Kepala Bing Ao terbang ke langit. Saat itu, Bing Ao merasakan dirinya terbang ke angkasa. Kemudian, dunia mulai berputar dan langit menjadi gelap. Kemudian, Bing Ao melihat ada cincin pertempuran besar di tanah di bawahnya. Di atas ring pertarungan, ada sosok es yang familiar. Sosok itu mengenakan baju besi militer dan tidak ada apapun di atas lehernya. Darah segar muncrat seperti air mancur. Ini adalah mayat tanpa kepala yang baru saja mati. Ini, ini tubuhku, Bing Ao, yang sedang berputar, tiba-tiba menyadari dengan kaget. Kemudian, Bing Ao melihat sabit perak besar terbang di belakang mayat tanpa kepala itu. Ketika Bing Ao melihat sabit es, dia memikirkan kekuatan dahsyat sabit tersebut dan merasakan perasaan lega. Saya akhirnya tidak perlu menghadapinya lagi. Memikirkan hal ini, kesadaran Bing Ao segera hilang dari pikirannya. Seorang Marsial Sage, wakil Master Hall Black Marsial Hall dari Sky Earth Sekte, Bing Ao, telah terjatuh. Sabit perak terbang kembali ke tangan kiri Sifeng. Sifeng memegang sabit perak besar dan menebasnya dua kali di udara. Ledakan, ledakan. Sabit perak membelah udara dan udara mengeluarkan suara, pa. Ledakan. Suara dentuman sonic menyebabkan riak-riak tampak seperti gelombang air. Melihat sabit perak di tangannya, Sifeng menyeringai dan bergumam. Itu memang senjata suan yang bagus. Ben Sao sangat menyukainya. Setelah berbicara, nyala api berwarna merah darah meledak dari tubuh Sifeng. Ia menyapu ke depan dan menelan mayat Bing Ao tanpa kepala dan kepala yang baru saja jatuh dari langit. Kemudian, nyala api berwarna merah darah bergulir kembali ke tubuh Sifeng. Api berwarna merah darah tersedot kembali ke tubuh Sifeng. Mayat Bing Ao dan pelindung esnya telah hilang sama sekali. Energi kematian, energi jiwa, dan darah alam petapa bela diri bintang satu Bing Ao telah sepenuhnya ditelan oleh Sifeng. Energi netherworld milik Jeyu, yang dia gunakan untuk mengaktifkan sabit perak, telah pulih sepenuhnya. Masih sama, selama ada yang mati di tangannya, tidak ada mayat yang tersisa. Di bawah arena pertarungan, orang-orang menggelengkan kepala dan menghela nafas saat melihat mayat Bing Ao dibakar hingga menjadi kehampaan. Tiga petapa bela diri. Dalam dua hari terakhir, tiga marsial sage telah mati di tangannya. Wang Chong, Zi Xiao, Leng Ao, Tuan Muda dari Sekte Harimau Naga, Ziking Markis dari Kerajaan Kabut Langit, Wakil Ketua Aula dari Aula Bela Diri Hitam dari Sekte Langit Bumi. Ini adalah peristiwa besar yang biasanya tidak kita lihat. Mereka berstatus bangsawan, kuat dan mereka mati. Sifeng pasti akan menjadi terkenal di Kerajaan Kabut Langit. Tidak, dia akan menjadi terkenal di wilayah timur. Di ring sepuluh, Sifeng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hakim Ilmiah di atas ring pertarungan. Dia berkata, biarkan juara ring pertarungan datang dan bertarung dengan Bensao. Baiklah, Hakim Ilmiah itu menganggukkan kepalanya dan menjawab ketika dia mendengar kata-kata Sifeng. Eh, namun, pada saat itu, Pangeran Guang, yang berdiri dengan bangga di langit, sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke langit luas di utara. Eh, di ring sepuluh, Sifeng juga merasakan kelainan di langit utara dan menoleh ke arah itu. Kemudian, satu demi satu, kepala menoleh ke arah utara. Satu demi satu, mereka memandangi langit di utara. Di langit utara, banyak sosok tiba-tiba muncul seperti segerombolan belalang. Sekilas, setidaknya ada beberapa ribu. Si tua bangka ini akhirnya tiba. Pangeran Guang, yang berada di langit di atas seratus arena pertarungan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat banyak sosok yang muncul. Dia tahu bahwa si tua bangka ini pasti akan datang setelah putranya meninggal. Sekte Longhu. Itu adalah Sekte Longhu. Saat itu, serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Sekte Longhu ada di sini. Putra pemimpin Sekte Longhu, Wang Zuo, terbunuh. Sekarang, Wang Zuo memimpin ribuan ahli dari Sekte Longhu ke kota Kekaisaran Kabut Langit. Lihat, lelaki tua yang terbang di depan kerumunan adalah pemimpin Sekte Longhu, Wang Zuo. Dia berada di peringkat kedua di antara sepuluh elit Kekaisaran Kabut Langit. Wang Zuo ada di sini. Kemudian, banyak orang menoleh untuk melihat sosok berwarna merah darah di arena nomor sepuluh. Semua orang tahu bahwa Wang Zuo secara pribadi telah memimpin ribuan kekuatan tertinggi Sekte Longhu ke sini untuk membalas dendam pada orang ini. Kali ini, nama si Feng harus berakhir di sini. Huh, sepertinya generasi jenius yang tiada taranya akan jatuh di sini. Namun, dia telah membunuh begitu banyak orang jenius. Kematiannya seharusnya sepadan. Bahkan jika si Feng meninggal hari ini, namanya akan tetap bergema di wilayah timur untuk beberapa waktu. Di depan kerumunan padat yang muncul di void utara adalah seorang lelaki tua dengan wajah perkasa, rambut putih, dan janggut putih. Dia tampak seperti seorang kaisar yang telah turun. Dia mengenakan jubah hijau dengan naga hijau yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya yang tersulam di dadanya. Di belakangnya ada jubah putih yang berkibar tertiup angin. Pada jubah putihnya terdapat gambar harimau putih yang mengaum. Orang tua ini menduduki peringkat kedua di antara sepuluh elit Kekaisaran Kabut Langit, pemimpin Sekte Longhu, Wang Zuo. Kau membunuh anakku, lumpuhkan tangan dan kakimu sendiri sekarang dan pergilah ke sini. Begitu Wang Zuo tiba di langit di atas kota Kekaisaran Kabut Langit, dia mengaum ke arah kota seperti harimau yang marah. Pada saat itu, Pangeran Guang, yang berdiri dengan bangga di langit, berubah menjadi kilatan cahaya keemasan dan muncul di depan Wang Zuo. Dia berkata, Tua Bangka, ayo bicara baik-baik. Bicaralah dengan baik, mendengar suara Pangeran Guang, Wang Zuo mengangkat kepalanya dan melihat sosok emas di depannya. Kemudian, Wang Zuo berteriak pada Pangeran Guang, Lan Guang, kamu Tua Bangka. Anda tidak boleh melontarkan komentar sinis hanya karena putra Anda sudah meninggal. Jika Anda ingin saya berbicara baik-baik, pergilah dan lihat apakah putra Anda sudah meninggal. Mari kita lihat apakah Anda dapat berbicara dengan baik. Ini adalah kompetisi seni bela diri besar. Para kontestan bersiap untuk mati di arena. Ini tidak bisa dihindari. Meskipun Wang Zuo telah terbunuh, dia juga telah membunuh banyak kontestan lainnya. Pangeran Guang berkata tanpa rasa takut kepada Wang Zuo. Meskipun Wang Zuo berada di peringkat kedua dan Pangeran Guang berada di peringkat ketiga, dunia bela diri mereka sama. Mereka berdua adalah petapa bela diri bintang empat. Jika keduanya bertarung, mereka akan berimbang. Saat itu, mereka berdua sudah lama bertengkar. Pada akhirnya, Pangeran Guang kalah dari Wang Zuo. Jika mereka bertarung lagi, Pangeran Guang merasa dia tidak akan kalah dari Wang Zuo. 600. Di langit, Pangeran Guang Lan Guang dan Wang Zuo dari sekte Longhu saling melotot. Kedua lelaki tua itu, dua ahli kerajaan kabut langit yang tiada taranya, tampak seolah-olah mereka akan bertarung jika ada perselisihan. Baiklah, Pak Tua, orang yang kamu cari adalah Ben Sao, putra sampahmu, Wang Bei, dan putramu yang sedikit berbakat, Wang Chong, keduanya dibunuh oleh tuan muda ini. Tepat pada saat ini, suara muda dan merdu tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Ah, mendengar suara muda bergema di langit, tubuh perkasa Wang Zuo tiba-tiba bergetar. Kemudian, amukan amarah di hatinya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya berubah menjadi sangat ganas dan menakutkan. Matanya menatap tajam ke arah kerumunan di bawah, arena, dan akhirnya terfokus pada arena nomor 10. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar dan meraung. Itu kamu. Kamu membunuh Liao, Erku. Liao Er, Anda, bajingan kecil, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Saat Wang Zuo meraung, dia dengan keras melayangkan pukulan ke arah arena nomor 10 di bawahnya. Bayangan naga hijau besar dilempar oleh Wang Zuo. Mengaung, bayangan naga itu seolah mengeluarkan auman naga yang bergema di langit. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tiba-tiba benda itu bergerak di langit dan benda hijau besar itu dengan cepat turun menuju arena nomor 10. Bayangan naga besar yang dilepaskan Wang Zuo menyebabkan kerumunan di kota Kekaisaran Kabut Langit menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah kekuatan dari petapa bela diri bintang 4. Di bawah kekuatan ini, hati banyak orang berdebar dan gemetar. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan berlutut di bawah kekuatan ini. Dalam hati banyak orang, si Feng pasti akan hancur di bawah kekuatan ini. Wang Zuo, sepertinya kamu tidak menaruh perhatian pada aku dan keluarga Kekaisaranku. Pada saat itu, sebuah suara tua terdengar di langit. Orang yang berbicara adalah Pangeran Guang Lan Guang. Melihat Wang Zuo tiba-tiba menyerang, wajah Lan Guang dipenuhi amarah. Jika Wang Zuo menyerang di tempat lain, itu akan baik-baik saja. Namun, dia sebenarnya berdiri dengan bangga di kota Kekaisaran Kabut Langit tempat keluarga Kekaisaran tinggal. Dia bahkan telah membunuh seorang kontestan kompetisi seni bela diri di kota Kekaisaran Kabut Langit. Jika dia membiarkan Wang Zuo membunuh kontestan itu, keluarga Kekaisaran-keluarga Kekaisaran akan kehilangan muka. Setelah Pangeran Guang Lan Guang raung, tangan kanannya membentuk jari pedang dan menunjuk ke arah bayangan naga hijau besar yang sedang mengaum dengan marah. Seketika, pedang kiemas besar dengan ukuran yang sama muncul di atas bayangan naga hijau yang sedang menyelam. Kemudian, ia jatuh langsung ke arah bayangan naga hijau. Dalam sekejap, pedang kiemas menembus bayangan naga. Mengaum, bayangan naga hijau mari kita lihat bayangan naga hijau. Dan pedang kiemas yang besar. Lan Guang, orang tua, beraninya kamu menghalangiku. Setelah serangannya dipatahkan, ekspresi ganas muncul di wajah Wang Zuo sekali lagi. Dia menata Pangeran Guang Lan Guang dengan marah dan meraung seperti binatang buas. Hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menimbulkan masalah di kota Kekaisaran Langit Kabutku. Bahkan pemimpin sekte Longhu Anda, Wang Zuo. Lan Guang tidak mundur. Dia menatap lurus ke arah Wang Zuo dan berteriak dengan dingin. Pada saat itu, sosok emas terbang keluar dari Sky Mist Imperial City. Mereka seperti meteor emas dan berhenti di belakang Pangeran Guang Lan Guang. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi emas dan memegang senjata mendalam berwarna emas. Tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Aura yang dipancarkan orang-orang ini tidak lebih lemah dari orang-orang di belakang Wang Zuo dari sekte Longhu. Ini, prajurit armor emas di bawah komando Pangeran Guang. Rumor mengatakan bahwa setiap prajurit armor emas dipilih dengan cermat dari ketentaraan. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di alam marsial leluhur. Seseorang di antara kerumunan di bawah mengenali ribuan prajurit lapis baja emas di belakang Pangeran Guang dan dengan cepat berseru. Sepertinya Pangeran Guang berencana menutupi si Feng itu. Dia bahkan mengerahkan prajurit armor emas untuk melawan sekte Longhu. Mengapa si Feng ini begitu ulet? Saya pikir dia akan mati beberapa kali, tapi dia tidak bisa. Lan, cahaya. Wang Zuo menatap dingin sosok emas yang muncul di belakang Lan Guang. Dia mengertakkan gigi dan melontarkan dua kata, Lan Guang, di wajahnya yang garang. Banyak orang sudah tahu bahwa Lan Guang berencana menutupi si Feng. Selain melindungi martabat keluarga Lan, Lan Yuan dan Kaisar Kerajaan Kabut Langit telah mengawasi pergerakan pemuda si Feng selama beberapa hari terakhir. Dia benar-benar iblis yang tiada taranya. Tujuan dari pertarungan suami istri keluarga Lan kali ini adalah untuk memilih seorang jenius di antara para jenius untuk menjadi permaisuri pangeran. Jenius ini akan memasuki pagoda bela diri surgawi dan melawan kejahatan yang ditindas di bawah istana Kekaisaran. Si Feng jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius dan iblis di antara para iblis di kota Kekaisaran Kabut Langit. Lan Guang dan Lan Yuan sama-sama memperhatikan bakat orang ini. Meskipun pertarungan tombak pistol belum berakhir, kekuatan yang ditunjukkan si Feng membuatnya menjadi kandidat juara kali ini. Dalam kontes pertarungan pasangan, tidak ada orang yang bisa menandingi si Feng. Baru kemarin, Lan Guang mendengar dari Lan Yuan bahwa si Feng dan Putri Linglong adalah kenalan dan mereka berdua sudah saling jatuh cinta. Dengan peluang bagus dan kandidat yang bagus, Lan Guang semakin bertekad untuk melindungi si Feng. Wang Zuo, Kota Kekaisaran Kabut Langit bukanlah tempat di mana Sekte Longhu Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung sampai akhir. Lan Guang menatap dingin ke arah Wang Zuo dan berteriak lagi. Bagus, bagus. Karena kamu, Lan Guang, ingin bermusuhan dengan lelaki tua ini, maka aku, Wang Zuo, akan membunuhmu hari ini, lalu menangkap bajingan kecil itu dan memotongnya menjadi ribuan bagian. Wang Zuo, yang sangat marah, menunjuk ke arah Lan Guang dan berteriak dengan marah lagi. Sebelum Wang Zuo selesai berbicara, suara muda merdu yang muncul sebelumnya terdengar lagi. Tua, kamu benar-benar bicara besar. Ben Sao ingin melihat bagaimana Anda akan memotong Ben Sao menjadi ribuan bagian hari ini. Di arena nomor 10, setelah si Feng selesai berbicara, tubuhnya bergerak, menerobos kehampaan, dan tiba di kehampaan. Si Feng ini sebenarnya berani menerobos kehampaan alih-alih melarikan diri. Apakah dia lelah hidup? Apakah dia mengirim dirinya untuk dibunuh oleh Wang Zuo? Seseorang di antara kerumunan di bawah berkata ketika mereka melihat sosok berwarna merah darah muncul di kehampaan. Baru saja, Pangeran Guang mampu memblokir serangan Wang Zuo tepat waktu dari jauh. Sekarang, si Feng ini sedang mendekati kematian. Dia sangat dekat dengan Wang Zuo. Jika Wang Zuo menyerang sekarang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuhnya, menurutku Pangeran Guang tidak akan bisa menyelamatkannya. Si Feng ini benar-benar berpikir dia tidak akan mati. Sekarang dia sudah naik, kita tunggu saja sampai jenazahnya jatuh. Orang ini sangat jenius dalam seni bela diri. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Dia benar-benar menggali kuburnya sendiri. Dia bahkan mengucapkan kata-kata itu untuk memprovokasi Wang Zuo. Dia pasti bosan hidup. Terima kasih telah menonton!